Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 Oke guys jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata kelima dari salah satu karakter dari kerajaan Jin lagi ya jika sebelumnya aku sudah menunjukkan cara untuk mendapatkan senjatanya si mazau kali ini untuk karakter dari kerajaan Jin yaitu Zhang Jun Hua Oke jadi seperti biasa sebelum kita masuk di permainan Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya serta tonton videonya sampai habis Oke guys kita udah memasuki di pemilihan battle ya untuk Zhang Jun Hua ini kalian pilih di kerajaan Jin lalu untuk battle nya kalian pilih di di fit the rebel si my force Oke jim mana nih kerajaan Jin ya Oke ini dia Zhang Jun Hua nah ini dia guys Oke aku aku prepare dulu untuk senjatanya jadi disini dia menggunakan cakar ya sarung tangan cakar untuk senjata utamanya lalu di senjata kedua seperti biasa aku pilih senjatanya lubu guys lalu untuk skill disini Oke ada sedikit aku rubah ya attack boost akurasi lalu victory cry dan yang terakhir mungkin hevok ya evok aja deh ke untuk animal yang pasti aku pilih red hair Oke sudah selesai semua Sekarang kita masuk di bergampuran apa yang ini terlaluan? Lord my lord master Zhang Hui has rebelled he is using the men back from Chengdu and is heading for this palace hmmm 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 pathetic let my sons handle the tantrum of this bawling infant my lord what what is it my dear? I fear I fear you have removed yourself too far our boys are off fighting we are the only ones here in Luoyang so surely it falls to us to deal with these infidels am I correct? yes we have no choice okay guys kita barusan sudah menonton sedikit movie ya jadi disini diceritakan kalau Zhang Junhua ini istri dari si Mai ya oke untuk penjelasannya disini untuk mendapatkan senjata Zhang Junhua ini sebenarnya cukup mudah ya tidak seperti si Ma Zhao yang di video sebelumnya sudah aku bikin untuk Zhang Junhua ini kalian cuma mengalahkan dua general guys yaitu Zhang sorry Zhongchan dan Zhongyao oke ini dia mana nih Zhongchan dan Zhongyao kalau dua general ini kalian kalahkan dalam waktu kurang dari 5 menit seharusnya sih cukup mudah ya oke untuk awal awal seperti biasa kita tinggal mengikuti eh instruksi yang diberikan ya jadi disini kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau disini guys oke oke selanjutnya kita masuk ke dalam untuk mengalahkan Zhongchan ingat waktu kalian 5 menit ya setelah permainan dimulai guys selanjutnya kita tunggu satu instruksi yang diberikan kita tunggu dialognya ini guys Oke ini gerbang sudah terbuka guys kita langsung menuju ke lokasinya siapa tadi Zong Yow ya Zong Yow oke ini dia kita langsung menuju ke lokasinya Zong Yow guys kita skip aja disini kita langsung ke masuk ke dalam kastil guys kita buka gerbangnya terlebih dahulu Oke ini dia target selanjutnya yaitu Zong Yow nice Oke kita tunggu seharusnya dapat ya Oke itu dia discover treasure lokasinya tepat berada di depan kita guys jadi kita memasuki ruangan ini terlebih dahulu Oke disini kita ada pasukan emboss ya karena gerbangnya terkunci guys Oh enggak ternyata ya jadi kita tinggal buka gerbangnya aja Oke nice ini dia senjata kelima dari Zong Sun Juan Purple Fury nice jadi cukup gampang ya selanjutnya kita tinggal memenangkan pertarungan ini guys Oke kita kalahkan Zong Yi ini terlebih dahulu ya Setelah kita berhasil mengalahkan Zong Yi kita coba menuju ke lokasi yang bertanda hijau di sini guys kita buka gerbangnya di dalam kita akan berhadapan dengan Zong Yi ya di sini kita kalahkan Aduh ini sedikit ngeselin ya berhadapan dengan pasukan pemana ini guys Oke nice Oke kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau berikutnya ya ini dia kita akan mengalahkan Zong Jun ini 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 hai 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 ntar aku cek dulu guys Oh kita harus mengalahkan jonghui ya untuk memenangkan pertarungan ini guys Oke kita langsung menuju ke lokasinya jengui-jengui speed spotted Oke sungai sudah ditemukan kita buka gerbangnya kita kalahkan sungai untuk membuka gerbangnya desa hai 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 guys kita langsung kalahkan jengui ini untuk memenangkan pertarungannya guys ya oke ada sedikit cut skin di sini ya hai 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 oh ya guys kalau enggak salah ini nanti si jengui ini akan bergabung dengan kita ya di kerajaan Jin guys hai 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 oke serangan pertamanya meleset guys hai 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 gimana cukup gampang ya tidak seperti si siapa battle kemarin guys Oh ternyata belum guys Aduh sorry 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 aku kirain ini ya kita berhasil memenangkan pertarungan ini guys ternyata masih belum Hai ke aku skip aja ya biar enggak terlalu lama hai 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 nah ini dia yang asli guys ternyata ada di cuma tipuan aja ya minta tipuan atau apa ya Oke akhirnya kita berhasil guys Oke guys jadi jadi sekian dulu ya untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye Hai once you've retired you supposed to just grow old and die Hai having old and unwanted men like you hang around is imbecile you seem to have forgotten who dragged this old hermit out of retirement fool if you claim you are the chosen one then stop blaming others just what is the point of this rebellion your foolishness knows no limits honestly I would have prepared properly and made sure that my lord I think that's quite enough huh of course what a waste of time I shall leave your feet to my sons you